Ada seorang wali, kalau munajat, matur atau pengheran, Ya Allah, angin-angen yang panjang itu menipu saya. Senang dunia merusak saya. Setan menyesatkan saya. Nafsu yang memerintahkan keburukan menghalangi dari kebaikan. Terus teman buruk pasti akan menolong atau membantu keburukan. Ini teori umum. Kemudian wali itu bilang, Maka tolonglah saya, Ya Allah. Karena engkau adalah yang menolong orang yang minta tolong. Mesti minta tolong melawan nafsu, melawan hubul dunia, melawan tulul amal. Terus saya ilham tarhamni, memang kita lhati arhammu ini. Kalau engkau tidak kasih sayang sama saya, lalu siapa yang bisa mengasihi saya. Ini adalah wali. Ini ini, saya ingin mencari psikologi ini, saya ingin mencari 10 dan telah berbicara dari keberadaan. Nanti mereka juga harus mencari baja dan Saruderung yang cuma tumbas. Jadi minta berbicara seperti itu. Jadi, Jadi saya ingin mem resonates yaitu mencari lagi keluarga itu minta dan bunyi pencari yang dibagi. Sedolong 2021 jika sudah mencari malas itu berbeda untuk memعلshean Anda. Seperti yang sage, membuat worksheet, dan smeet, itu Ratu Nul Amal, itu fantasi itu fantasi wabuddin ya ahlakani, seneng dunia aku merusak kenapa ya kan enggak, seneng di duit di mobil, ngatur ikiai ngurimat maikiai soalnya jadi apa wabuddin ya ahlakani ini bener nih, setan menyesatkan saya, jadi dari sengarang hikam yang lucu, sengarang hikam yang menghentikan pengiranya sangin senengnya menusok itu tidak sesatnya di kulit ada kambing hitam, itu kayaknya setan jadi tidak berpikir jadi baguslah, bagus itu karena aku ini sesat nah, kau enggak ketemu pengiranya kenapa sesat, ini bukan setan itu kemungkinannya lho, pengiranya maklumi mereka kayak korbannya setan itu sama ngebris aku ini siksa mereka, kambing hitam setan kita milih ini potensi ini jadi, kalau misalkan ini setan itu tisu atau kaju setan jadi, karena Allah itu mencintai manusia, kemudian senging mencintai Allah kepada manusia kalau ada kesalahan itu ditimpakan ke setan itu bagus itu itu kalau setan masih makhluk yang lain yang menyesatkan kamu problemnya kamu sudah menjadi setan nah itu masalah itu makanya sebetulnya kalau masih begitu enggak apa-apa misalnya ini lho kemana orang-orang ngayu ngerayu kue wengkek ngerayu terus-menerus kira-kira baju itu nyalahkan kue nyalahkan kue karena kue reputasinya kusuk misalnya kusuk sampai di dua itu kan solid biasanya orang-orang solid itu satu kusuk sampai di dua itu solid solid dari kodansi setan ada kusuk sampai di dua masalah itu di dua tetap kusuk masalah tetap pola pokoknya paling solid ngga kepengdolak setan kusuk berarti dua itu hebat benteng terbaik tapi kira-kira siap kan orang-orang bisa ngerayu untuk sms itu dua nraktir itu lalu orang tidak ada di dua orang-orang yang tidak ada di dua orang-orang tidak ada di dua orang-orang yang tidak ada di dua orang-orang yang tidak ada di dua itu harus melarat itu masya Allah dalam dunia ini baraka melarat campur semua kusuk kalau tidak melarat di kusuk akan berusaha semaksimal mungkin di dua menyolong, menyopet, mungkin ada dua kusuk nah begini makanya wali-wali itu melawan ini kalau dulu itu saya tidak senang kalau misalnya ada orang ingin jadi wali itu dulu saya tidak senang tidak senangnya bukan karena apa-apa karena tak anggap itu berlebihan berlebihan, soleh pas-pasannya kalau ingin jadi wali nomor dua kan tidak baik kita hanya ingin Sabil Qadir Jelani ingin Mbak Hamid Pasurwanya ingin wali-wali yang resmi lah selain itu masyarakat itu sudah siap roh gue terus jadi wali maksudnya kok rai kelas lah tidak keriting terus wali maksudnya maksudnya ada kue ada orang-orang yang harus jadi wali jadi wali-monggol misalnya jujuk Mustafa wali itu belum nyujuk misalnya jujuk-jujuk kita taruhkan dan jujuk jadi wali kan kok keberatan maksudnya ya bukan apa-apa ini kan menyangkut harga diri jadi asing di wali jadi wali itu orang kuanteng-kanteng orang kuanteng orang kuanteng sepuluh kan gampang lah ikhlas itu memang iya terus tapi setelah saya mengkaji saya itu dapat satu alamat itu tetap bagus jadi wali ya apa jadi ahli suarga ya apa karena itu termasuk Allah bikin cara ini tenang kalau nanti ngomong ini saya akan tanggung jawab sampai ketemu Allah rangsangan ini itu bagus karena itu satu-satunya cara atau diantara cara dimana kamu itu bisa nikmati kebaikan bayangkan bisa jadi wali wali-wali jadi seperti ketua wali maksudnya wali-wali biasanya karena manusia itu mengidolakan wengayu mengidolakan artis mengidolakan pemain sifat bola mengidolakan yang sifatnya duniawi artinya diantara cara Allah mensolehkan seseorang itu mengidolakan apa wala sehingga ini terus gara-gara mengidolakan wali sekerungu-kerungu syaratnya jadi wali itu wiridan sepungi-pungi wiridan meskipun motifnya kepengen jadi wali meskipun malekat ya tidak respon maksudnya maksudnya memang kelahan malekat wiridan orang-orang yang kepengen jadi wali itu orang yang ada tapi malekat ya responnya tapi itu bagus akhirnya apa terus efek foto mengidolakan artis kan foto-fotonya artis ini karena mengidolakan wali kan foto-fotonya wali seorang yang wali macam-macam lah efek terus penyebutan penyebutan akhirnya sering nyebut misalnya wali-wali alim lah misalnya siapa saja orang alim gak pasti wali akhirnya sering nyebut orang-orang alim akhirnya apa rumah itu 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 akhirnya sering nyebut misalnya Mbah Mun, Mbah Hamid, Mbah Limakso Mbah Munawir Mbah Arwani maksudnya nyebut coba kalau kamu idolakan yang tidak wali akhirnya anak pertama itu kebengen Michael Jackson ini seboj seorang yang gambar gitar gitar sering disebut sehingga akhirnya aku setuju kalau ada orang berambisi jadi wali setuju karena ini cara untuk dia tidak masang gambar-gambar yang lain jadi soleh pas-pasan ini itu dirangsangnya jadi wali meskipun aku tahu itu gak mungkin tapi sepoknya mau sepoknya maksudnya ikut trik ngelawan apa ngelawan kekuatan sebelah lu paham itu nanti lu paham itu nanti mulanya dokumen jadi wali itu aku sendiri trik ngelawan setan karena itu diantaranya saya itu punya metode kamu boleh ikut karena ini ada di koran boleh ikut soal ditemukan pengheran ya nunggu nunggu ketuaannya enak Allah itu pernah nifati orang beda apa inna alladhi nermu yarmu nalmusoratil ghafilat seolang lagi ya orang yang menuduh orang mu'minah diantara sifatnya itu al-ghafilat yang pelupa ghafilat maknanya pelupa nah caranya jadi wali aku gak jalur yang ura'an yang cepat ya gak meles jalur diantara caranya jadi wali itu al-ghafilat pelupa itu kata saya izutin bin abis salam manusia bisa jadi orang beda dimulai dari lupa dulu lupa dari sesuatu yang buruk salahnya lupa pornografi lupa ini kan selama ini kan temen buruk ini wah gue urung lanang gak urung rasakno berbagai perempuan akhirnya kita mendefinisikan kenikmatan urung lanang nak urung narkoba urung lanang nak urung ngecipi berbagai perempuan nanti di kuliner juga gitu yang gak sampai maksiat tapi gue urung wong nak urung rasakno berbagai kuliner terus gitu berarti kan kalau kamu daftar wali uang itu rungisau ibadahin nak urung wiridan lali apa kecuali ini wah akhirnya kan jajal-jajal jadi wali ini wali tv lali duwek termasuk lali tanggung jawab macam ini latihan ini kan ini latihan itu talahno tapi kan terus bergaya resih apa bergaya resih senwangis meskipun akhirnya kita lebih seneng kalau seseorang hamba menuju jalan ini sementing ada ada unsur apa lupa karena kalau kita ingat maksiat itu tersandra ketika kamu melawan tidak zina itu butuh perjuangan tapi coba kalau kamu lupa sama sekali tentang itu kan nyaman hidup itu maka syarat kenyamanan adalah al-kofilat lupa hal-hal yang menyibuk kan lupa hal-hal yang menggir kan makanya banyak wali yang pertama metode jadi wali itu rumahnya itu dipasangi kuburan masyur itu ada wali bikin kubangan kuburan dikai kafan kemudiannya shalat kebar bila itu shalat mener saya ini orang juga seni wah repot karena seniman itu kawai itu seni kalau ada es Dracula es pocok akhirnya barang-barang jadi saya pastikan kalau seseorang ingin jadi wali itu tak terima soal sahnya nanti dipertimbangkan tapi yang jelas itu awal kebaikan karena tadi kalau kamu berteman orang jelek mesti gojolkan wah orang lain apa orang Indonesia orang-orang Thailand orang India itu provokasi terus di narkoba juga gitu di uang gitu di kuliner gitu meskipun kuliner tidak sedosa itu tapi kan hasilnya orang itu termotivasi untuk hal-hal kesana tapi kalau kumpul wali kan kumpul wali itu yang diperlukan di sebuah itu yang diperlukan di luar Atau kenapa yang diperlukan di luar di luar tbm di luar dan di luar yang di luar dan di luar yang di luar tapi itu awal kebaikan nah disini itu pentingnya pentingnya berteman orang soleh kalau saya merasa kalau saya nganti ngalim ya baru seperti itu misalnya saya kancaran putra-putra orang yang ngalim kalau orang yang sama akhirnya kan kepingin kalau orang yang sama mungkin kalau saya berteman keluarga Bapak Rawani orang yang korek kalau orang yang sama saya misalnya banding kalau orang yang ngakal wah orang lanang kalau orang nyabu kalau orang lanang kalau orang merasa kalau orang weda kan terus provokasinya kan makanya disini diantara fatwa beliau apa hindari berteman sama orang jelek atau orang buruk nah itu dimulai dari mana biasanya setan itu kan mulainya dari rangsangan nah malah ini agama itu berkali-kali ngentikan pertama jadi orang soleh sarannya apa mahabbatus solehin mencintai orang soleh ya tentu mimpainihim wafimuqadimihim wafimamihim mahabbatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentu mencintai orang soleh ya tentu sangat bentuk ulama ketuanya lah imamnya tapi kalau rasulullah itu kan keduren kalau lah rapati setuju gak sama langsung rasulullah karena keduren iya jajalki bayanginu seneng nabi wah seneng nabi langsungan loh maksudnya kan butuh penjelasan lalu seneng di bab apa makanya tetap harus ada tahap banyak ulama dulu maksudnya ya mesti seneng nabi aku mesti tapi ada apa tahap banyak karena kalau kamu mau ini langsung seneng nabi problemnya adalah riwayat yang kamu terima itu apa dan kadang itu riwayat yang tidak benar banyak wali yang mengertikan bahwa untuk mencintai itu urut mencintai solehin dulu dua lek dua lek berarti mencintai solehin dulu baru mencintai solehin dulu baru mencintai suwada baru mencintai sidikin baru mencintai para nabi karena kamu kalau langsung para nabi itu resikonya secara riwayat kamu nang misalnya enak ya jadi nabi misalnya wah anak buah wah deh terus nyusuh garwani itu kan terus repek hayalmu itu salah tapi kalau kamu cinta nabi dibina ulama nabi dibina ulama niyati rabi mematna islam niyati mempuli bojo bin anak turun ngelahirnya wong soleh terus seneng nabi kan pas oh nabi mandi iman nabi garwani hake ini merumah wong ake nabi zuryayi hake jadi haba wong soleh mereka memperkuat wong sujud wong islam kan terus pas antaranya seneng di ilmu itu pas coba kalau orang misalnya seneng guswak tapi gak pernah ngaji jari enak ya mesti pikiran enak jadi guswak umatnya wak di kan mati ya nurut kayaknya belum sumur ya nurut oh terus kacau caranya seneng kacau kan tapi kalau senengnya bil ilmi baham maksud saya seperti itu jadi tentu kita langsung seneng nabi tentu tapi dengan cara di riwayat ulama makanya masyur ada pepatah laulamu rabbi lama arofna rabbi tanpa yang mendidik kita kita gak tahu Tuhan walau lal ulama lama arofna kalau gak ada didikian ulama kita pun gak kenal coba orang-orang yang ngaku nabi palsu itu kan gara-gara korban riwayat nabi untuk wahyu aku dewa ini semua semua mau tautkan diri ini baru gremeng-gremeng krumah apa terus ini metu ngaku nabi coba kalau senengnya dipandu ulama nabi muhammad itu nabi akhir zaman rabah kalau nabi itu ini menutup hayal kemungkinan dia jadi nabi makanya merupakan ngaji ulama itu wajib berdoain karena itu cara cara kita untuk mencintai nabi secara benih makanya saya tadi bilang gue juga langsung mencintai nabi keifiah tentu kita semua mencintai nabi tapi keifiahnya nunggu yang ditentukan ulama kalau mencintai nabi pasti semua orang yang pasti mencintai rasulullah tapi jangan dengan cara yang kamu dengar-dengar dari riwayat yang salah makanya masyur perdebatannya abhi syofian sama sayyid abbas ketika rasulullah fadhu mekah gue orang ngarah kurungu tarahi tak jamin gue ini kitab gede mana ya tau kurungu tapi radung tapi aku ngenyak sampean dosaku ngenyak ambik ganjaranku mulang gak ganjaranku mulang rasambuk tiru dan ganjaranku rakakean rasambuk tiru dan gue yuk di ganjaran ganjaran ngaji ganjaran tanah gara rito sebenernya nuntut aku nengah kirat kan lumayan dia nuntut tapi aku sekali mba seserah imbang aneh-aneh harus ini tersinggungan kok biasa kanjeng nabi ini fatfu mecca ini kan membawa pasukan besar pengikut besar saya ulang lagi pasukan besar pengikut besar abisofian itu barusan masuk islam atau mau mendekati masuk islam dia presiden megah terus nabi ku ya unik maternya tentang saya tabbas saya tabbas sudah islam terpelajar abai abdu abin abbas paham abisofian nanti ajak di tal ini di gunung ini supaya dia tau pasukan saya jadi nabi itu so fort nabi juga memilihatkan kalau pasukannya kuat ada kafilah pertama dipimpin sohabat ini kafilah ini itu kalau saat ini ada peleton peleton ini dipimpin ini peleton ini terakhir ada peleton terbesar yang dipimpin langsung rasulullah ketika setiap lewat abisofian komentarnya ini kotbala gomulka ibni akhika usik hebat kerajaan ini pun anlah wah saya tabbas tersinggung hal ini anubuah ngawur ibu cokor paham iku nubuah jadi artinya gini orang lain akan melihat nabi kalau tidak diilmuni enak jadi muhammad anak buahnya enak jadi anak buahnya enak jadi ratus jagat anak buahnya itu bahaya memahami seperti itu bagi kita itu bahaya paham tapi kalau kita memahami secara nubuah yang diwirosah na ulama ini memahami nubuah yang diwirosah na ulama betapa baiknya rasulullah orang dikembalikan mencintai Tuhan dari mereka menyembah batu sekarang harkat martabatnya menjadi tinggi karena diajak menyembah Tuhan yang hake yaitu awas akhirnya kita mikir huwa sayyidul ambiya huwa sayyidul mursalin huwa imam mutakun cik pinter jenisnya nabi muhammad wong songko nyembah watu nyembah wong misalnya jadi nyembah yang Allah s.w.t songko seneng nyanyi nyanyi segera jelas jadi saya mau cerita jadi akhirnya nyifatih nabi imam mutakun faham ya imam ahli tarikah imam ahli syariat coba kalau kamu tidak punya ilmu itu melihat nabi dikuti orang banyak enak jadi muhammad pengaruh banyak sekarang orang yang tidak suka kiai itu utama zaman pki nangenyak kiai itu kan penghisap pki dulu nanamkan orang benci kiai itu karena dipadakan ketua preman tengok-tengok yang mau untuk setoran betul komunis dulu kalau menanamkan orang benci kiai seperti itu enak jadi kiai santrinya kalau kerja di ladang dia tengok-tengok nanti panenya disetor kan itu provokasinya seperti itu enaknya membenarkan logika itu ya rondok berarti paham ya rondok terpapar atau di sisa-sisa artinya apa karena memahami kiai tidak difahami secara nubu nubu tapi enak seneng ulama dengan makna difahami secara nubu maksudnya virus satu nubu wah kitab kupanjannya keramat yang gusbah mau ulang hirana singgaji oleh sueneng tenangan singgaji rafaham yusuf wah itu agak keramat ke isu wah itu kan sopan kan kan aneh orang rafaham kok seneng wah itu hebat hebat aku seneng wajar paham ini kan singgramat aku tak sampe kan korong pakar psikologi mesti muci sampe mati ngaji wajar dia paham kira paham bingung bingung penelitin ini ada apa ini paling enggak dikanggap kuatan magic sehingga ulama itu ada tahapannya memahami nabi oke ya kita tentu mencintai rasulullah dan langsung mencintai rasulullah itu boleh tapi tetap harus dengan cara sing ditetapkan para ulama tanpa itu kita enggak bisa itu kan seperti abis sofyan mahamin nabi kotbala gomul kaibna cik ponamu saya udah dirojo gede uang nur saya tapas duk ini nubuah beliau punya pengaruh seperti itu nubuah kayak begini misalnya ini wirosah nubuah kalau nubuah gimana kalau orang dandut kan wajar wajar apa mana terlibat bisnis-bisnis yang menjanjikan dolar wajar cara uang terpengaruh itu kan gak jelas nubuah suargo tapi sengajikan itu kan orang mesti nubuah suargo suargo orang mesti paham orang mesti bariku terus ngalim orang mesti bariku untuk baju orang mesti payu orang mesti teduri penak kok tetap dilakoni wajar gue nubuah ada warisan apa nubuah ke alulama waris atul dan itu nyata lu nyata nubuah 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 suargo mesti aku orang daftaran suargo nubuah 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 mesti tapi jelas buat lewati potensi cebloknya tinggi tinggi sekali rencana terbang 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 tumut penak terbang meraih diantstep protes kalah karena terbang ada yang still Australia mass diantstep tidak cara kita biasa sendiri A ma normal tidak tidak barang kita berakhir peduli bagus pemen sudah MAL kewaluman yang rotasi orang berlaku kemudian berlaku orang korban itu ditumpai tidak ada sungguhnya ceklah apa maksudnya itu orang berlaku ada yang satunya korban, yang sungguhnya ada yang berlaku mereka bayangkan saya ceklah wah matanya maksudnya semenjak itu sudah susah mereka dihok dibully aku enak korban yang menggangguhiku mereka sesekelan, ceblok jadi pekeh itu harus mendengar kaum jadi tangan-angan masyarakat nah itu rontok rontok kajo ya, secara ilmiah kalau rontok ilmiah paling kajo masalah korban seperti itu korban itu kan kagawang gitu kadang Mustafa itu korban tahun ini tahun tahun ini pas buju ini bareng Rukin nah pertanyaannya esoknya buju ini Mustafa itu bareng risiko loh korban itu kan tidak mungkin, suami istri kan kadang tidak kuat tahun yang sama berarti tahun ini suami tahun berikutnya istri kalau misalnya buju ini itu bareng Fauzi jadi pertanyaannya buju ini bareng semua orang korban yang meluk paket bareng Mustafa apa ini orang-orang yang kurban yang kurban buju ini dia mengikuti logika akhirnya kan buju ini bareng rombongan orang itu tapi itu satu ini berapa yang berapa? ada di seseorang terus jadi ini ingin mengganggu kali ini ada di seseorang dari Australia dari seseorang itu di seseorang itu di luar di seseorang yang masih ada seseorang ini akhirnya saya bilang itu bah yang ingin seseorang ada, yang ingin seseorang ini pakai jadi aku ada riwayat padahal aku ngomong, enggak mah, mau jenengan yang nonton tapi yang ngeru orang diceritakan, jari-jari sebab korban itu anak sungguh matanya orang sampai tak lurus lah, bener ya kadang ada yang ulama-ulama kekehusil masak ke syaratnya korban itu anak sungguh dia ngomong sama jari, dia ngomong ulama itu bintu maksudnya orang yang rawi ini, rawi ini, itu bintu ulama tidak rapati di duit, jadi bingung anak-anak yang ditampok, ada berita apa yang ditampok mungkin repot, jadi dia ikut repot coba ada yang masalah sapi, ditumpai wong pitu gojumu, melek, rombongan ikhlas ya? anak ikhlas, tak bisa anak ikhlas, tak bisa anak ikhlas, tak bisa fatwa baru ada daftar yang potensi ya sekeh baru ini serasa ngomong, agomo orang ngomong memangnya pangeran gak kuasa seperti sapi pitu baru kayak ikhlas, wong sitok jika sapi sitok, orang baru sesekan anak itu tenang, masih yang sapi itu cuma yung pitu, rasanya sedeng karena aku sama agomo itu saking regani maksudnya saking agomo itu efesien sapi sitok cukup saking ngomong aneh, pangeran maksudnya rasanya taksiri terus terus sapi sitok ditumpai wong maksudnya ada pertanyaan, itu gak sapi sehat maksudnya terakuas malah panjang kan itu sapi terlatih, senara terlatih gak ditumpai wong maksudnya maksudnya tapi saya pasti kalau nabi langsung dulu para sahabat itu kalau mau mencintai nabi itu ya pamit saya tahu cara bersolawatnya Allah kepada engkau lalu kita kalau membaca sholat kepada engkau gimana? kalau gak, gak bisa sohabat semua mencintai nabi dan ketika itu sohabat sudah tahu caranya Allah memberi sholawat penghormatan kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW lalu sahabat tanya lalu kita yang mencintai engkau cara bersolawat gimana? andai kan tidak diajari nabi maka langsung begini assolatu wassalamu alaika ya rasulullah kamu dapat rahmat dapat salam pertanyaannya kalau diajari nabi kalau diajari nabi tapi diwari nabi kulu Allahumma salli'ala muhammad wa'ala'ali muhammad kamu mengatakan Allahumma berarti apa? kita diajari nabi kamu itu gak punya apa-apa kalau kamu hormat saya, otoritas itu kembalikan ke Allah wow saya ulang lagi ya kita ini dibanding nabi kan gak punya apa-apa kan gak mungkin cara mencintai kita kepada nabi kita memberikan yang milik kita kepada nabi lu kita di depan nabi itu gak siapa? siapa? gak kelasnya kebaikan kita gak ada kelasnya tapi kita ingin memberi sesuatu kepada nabi tapi kita gak punya apa-apa coba kalau gak ditanyakan dulu kan mesti kita akan ngomong segala kebaikan saya kalau dia mau tak kasihkan nabi lu itu itu kebaikan apa maka terus diwari nabi kulu memang riwayatnya Allah Muhammad sih terus kita secara etika nambahin apa ke itinya jenisnya Ruhin ya Ruhin ada Pak Ruhin cuma tau gak nih sampai setua diundang mesti lahirnya jenisnya Ruhin kalau orang Taksimunisya wah asing sedengar yang menipang nah artinya apa nabi yang mengajari kita kamu itu gak punya apa-apa kalau ingin sholawat ke saya mintalah kepada Allah sehingga redaksinya akhirnya apa kulu Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad nah kenapa dawa ahli muhammad rasa kita sebagai orang seperti itu misalnya saya dicintai orang sering dikei duit Ruhin misalnya tapi Ruhin anakku loh Hasan gak tau gak kei duit menurut saya kan iskal orang seneng aku orang seneng anak itu kan normal makanya menurut saya ajaran itu fair seneng nabi ya seneng tak keluarganya kan ya gak lucu kan hormat bapaknya tapi anaknya gak hormat orang tuanya anak cucunya gak makanya cinta sejati adalah ya cinta Rasulullah ya cinta keluarganya nah terus keluarga ini punya dua makna ada keluarga karena gen yaitu para habaib ada keluarga karena wirosah ilmiah kayak para ulama makanya nabi nak ngintikan itu dua kali ku lu nasabin wa sababin mungkotiun yaumal kiyama illa nasabin wa sababin semua nasab baik nasab gen maupun nasab sebab itu nanti terpuh kecuali yang terhubung nasabku yaitu misalnya para habaib dan yang terhubung sababku yaitu para ulama jadi cara mencintai sendiri itu harus ada ilmunya misalnya kita seneng cawedok bucaya wayu priayi berhubung kue seneng jengkol sama yang pakai jengkol kira-kira dianggap cinta atau dianggap kurang ajar mereka kaya cinta itu memberi suatu yang terbaik berhubung yang terbaik cara kue jengkol sampai rokok pacaran pakai jengkol sampai rokok alasam kenapa ini yang terbaik bro saya cinta itu juga harus dipelajari kalau mencintai perempuan ya apa yang dicintai? perempuan itu sama kita mencintai nabi juga harus belajar nabi itu mencintai apa? ternyata yang paling dicintai nabi itu sholat sampai nanti kan wakurra tu'a ini sholat kalau sholat kita benar pasti itu otomatis bentuk cinta kita kepada rasulullah perilaku kita benar maka itu bentuk cinta kita kepada rasulullah makanya ada ulama yang menafsirkan ini itu ada ulama yang menafsirkan gini kalau tafsir yang lazim kan setiap azan menyebut Allah juga pasti menyebut Muhammad atau rasulullah itu tentu benar ya tafsir itu pasti benar tapi ada ulama yang menafsirkan tambahan begini itu masih gak keren karena kita ingatnya nabi berpaketan dengan Allah itu pas azan sama pas sholat atau pas apal jumlahnya terbak terbak tapi yang dimaksud warufa nalaka zikrok adalah gak ada seorang mu'min pun yang melakukan kebenaran kecuali sangat ingat Allah juga ingat rasulullah misalnya saya berbuat baik sama yatim piyatu atau berbuat baik sama santri pikiran saya pertama apa? berbuat baik sama yatim itu perintahnya Allah pikiran kedua apa? seperti dawe nabi artinya gak mungkin seorang mu'min menyebut Allah kemudian dia tidak ingat nabi paham ya? ketika aku apa? mesti kan murga ngapi santri aku apa? dari apa? dawe kan jeng? tapi ya harus diteruskan lalu kamu tahu kalau itu dawe nabi? dari ulama ya? makanya dawe cerita tadi katanya diantaranya Sayyid Muhammad pernah menghentikan itu diurutkan jadi kita bisa mencintai sidikin lewat solihin dari solihin naik syuhada naik sidikin kemudian bisa mencintai secara benar mencintai nabi Muhammad SAW kalau cintanya pasti semua kita pasti mencintai nabi tapi juasal cinta harus menunggu instruksi para nabi Allah karena mereka yang tahu yang punya sanat caranya kita mencintai nabi masyur kan nabi ketika ditanya artinya apa? memperbanyak sujud adalah cara memudahkan kita dapat shafatu Rasulullah SAW selain tentu baca solawat dan lain-lain Tapi sebenarnya itu hanya sebagian cara Baca solawat itu bagian dari Sebagian dari cara Ada yang di hadis sohari Kalau kamu ingin sesurga dengan saya Maka tolong kamu bantu saya Dengan memperbanyak Karena sujud ini khas Maksudnya khas itu gini Berdasar apa Ajarannya Rasulullah Jadi saya Muhammad pasti mengangkat Derajatmu karena tidak ada kebaikan yang dilakukan Orang mu'min kecuali terinspirasi Satu oleh perintahku kata Allah Dan perintahku itu diketahui ya lewat Ajaranmu Jadi tidak usah Nunggu karena pas azan kalau itu kan jumlahnya Terbalas Begitu juga semua Kejelekan yang kita tinggalkan juga berdasar Satu itu dilarang Allah Dan kedua kita tahu itu karena ajarannya Rasulullah Misalnya kita tidak zina Tidak maling Tidak nyopet Karena apa Diancam neraka Kita tahu itu lewat siapa Rasulullah Makanya anda ada orang mu'min Yang melakukan kebaikan Atau meninggalkan keburukan Kecuali di saat yang sama Ya nyemut Allah Dan nyebut Rasulullah Ya dong ya ini Dan menurut saya tafsir itu benar Karena kalau yang ditafsiri hanya azan Kan jumlahnya ada apa Sedikit jumlahnya Tidak baik Kecuali terus Ya jadi kalau sukan Kalau yang jenangan kudu terlatih Punya kebaikan yang Yang melupakan Ini mau sampai lali maksia Ini mau gara-gara ambisi Dari wali Swiri dan Dewian Keren Akhirnya lali Macam-macam yang maksia Tapi ya tentu dengan guru Kalau guru Suara kucing Mbak anggap ilham Surah itu dua Utang wakah Wiritan bungi-bungi Nengguho Ano lawa liwat Dari wahyu Wahmatian awang Makanya harus dengan ilmu Karena kalau dengan ilmu Ada kepastian Saya tidak akan jadi nabi Karena nabi Muhammad Terus nabi akhir Tapi kalau tidak ada didikan ulama Kamu pasti berkhayal Didik-dik khayal kamu Sen Sen Makanya menurut saya Ulama itu tidak bisa Tindari Ini masyid Guru-guru kita Nak ulama Mesti wali Nak wali Mesti 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 Sohabat mencintai Nabi itu saja tanya. Andai kan langsung baca salah, pasti redaksinya salah. Mungkin redaksinya gini, semua kebaikan saya semua ini tak berikan kau. Pertanyaannya kamu punya apa dibanding? Tapi terus diajari Nabi dulu, Allahumma salli ala Muhammad, ya sudah. Kamu minta sama yang punya otoritas tertinggi, yaitu Allah. Lalu Allah yang tidak terbatas kebaikannya itu prioritas kamu. Kebaikan Allah diberikan kepada kanjeng Nabi. Karena Nabi adalah sosok yang paling berjasa kepada kita. Itu kan terus baru benar. Kehsianya benar, cinta kita benar dengan cara yang benar. Semoga Allah terus menarik. Walmakolatu tema kolak sadisat wal ishrun kangka pengira. Bintan? Kang nomor 6 lantong pula. Itu gini, kau ala dawe sopa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe sayak ti ala umati zaman in yukhibbu in al-khumsah min al-asyak wa yansawan al-khumsah. Tak tiba kal teka ala umati ngatasi umati ngusun apa zaman in zaman. Yuhibbu nakang kodoh seneng sopa umati al-khumsah yang barang lima. Mesti umati sing umumi wang, kayak kue-kue ini. Aduh bayang na umati sing waras-waras. Maksudnya umati sing umumi wang, kayak kue-kue ini. Jadi seneng barang lima, melupakan barang lima. Maksudnya umati sing umumi. Maksudnya umati sing umumi. Maksudnya umati sing umumi wang, imam wajali, imam syafi, gai, uram lebu. Maksudnya ada tiga kata ini sing umum-umumnya. Umumi wang, misalnya yuhibbu nak dunia wa yansaw na al-akhirah. Eling dunia, lali nama. Yuhibbu nakayat wa yansaw na al-maut. Seneng-wereb, waras seneng? Mati. Maksudnya umati sing kasusnya, wali, seneng mati, waras seneng? Ini wang kelainan. Ini kan bakas wang waras. Wainah isyataan Rasulillah sallallahu alaihi wa sallamuqal. Mangkoh ala fil yawmi khomsan wa iskirina marroh. Siapa yang lapatkan satu hari dua puluh lima kali kijasa. Allahumma barik li fil maut wa fi ima ba'dal. Ya Allah berkahi saya ketika mati dan berkahi saya juga setelah mati. Sumama ta'ala firasi kemudian dia mati setelah berdoa itu. Enggak prakteknya tak bisa mati. Tidak mati kalau tidak tahu mati. Enggak langsung enggak bengi bawa wajah. Wajah juga boleh mati. Wah, keren. Tapi kata orang-orang mati. Ma isyara ilra minat. Allahumma da' Allah. Bahari kulaturi berkahi panjirani ingsun fil mauti yang dalam kematian. Wafi ima ilmperkoro ba'dal mauti sahusi kematian. Sumama ta'ala mati sepong ala firasi meskipun yang tempat tiduri wang. Maksudnya dia mati da'alus dalam keadaan perang milafi sabili la'iku aqtahu wa ajiru syahid. Dia dikasih pahalannya wang sing mati. Syahid barukai dengan Allahumma ba'arik li fil maut wafi ima ba'dal maut. Ayo, ma'arain. Ayo, Allahumma ba'arik li fil maut wafi ima. Sedino diwato mingiroh? Selawe. Sedino diwato mingiselawe. Karena umurnya sepuluh tahun ya praktek nonton sepuluh tahun. Pas mati pas lali yaud. Gak bisa ke protes malaikat. Gusti, lah saya kok biasa bisnis saya Jakartanya aqtahu wa ajiru syahid. Kok saya statusnya adak syahid. Pas dino aku kayak mati. Mas lali. Jadi ulama aku santri yaudang kurang ajar ternan. Lu sepul kurang ajar di santri. Sama tak cerita ini cerita wali. Sama agak rasanya cerita wali. Maksudnya ini biasa sekali. Lihat. Ada kia itu valid ke sini. Valid itu mati separuh. Sekarang valid melakui. Gak serot. Wali. Wali yang mau ngalim. Tak balik ini wali yang mau ngalim. Ngijazai. Yang ngijazai masalah begini. Mangkola fil yaumi. Moga Allahumma antarabila ilah ilah antarabila alai kata wakaltu antarabul arsil. Adi. Masya Allahumma alamiyasa. Alamiyaku doa hafidhu anabiyyaku ya apalong. Mereka doa hafidhu anabiyyaku. Tolak santri. Tolak santri macam-macam. Mereka tak apal. Mereka makamnya sudah ditunang santri. Mereka seratus sahabat. Makamnya sudah dijaga pengirahan. Dada. Baris. Maksudnya sudah menyatu. Santri itu kurang ajar. Mereka kurang ajar. Santri ini. Barang berdijazai itu ngelirik sikile kia ini. Sang bengkong. Sang valid. Jadi kan padahal promosi kia ini. Orang si moco itu orang bakal kena musibah. Orang bakal kena lorong yang awal. Santri itu orang kacar. Sang sikile kia ini. Sang keriting ini. Itu ngelirik. Sikile kia ini. Kia ini yang saya faham. Orang jawab ini. Nah Dino itu yang aku lali. Itu kecebuahan waduh. Waduh itu kia ini tetap ngotot. Soal aku ngalaminya ini. Pas Dino yang aku lali. Orang moco. Terus dari Santri itu. Yang pun tak ngotot. Masih clear. Masih clear. Mereka. Mangkal muridiku. Yang jenis kan ngelirik-ngelirik. Ngomong nyatanya. Sikile bengkong mau kena iku. Kena bedoh. Jadi baru dilirik Santri ini. Bia maksudnya. Kira percaya diridanku. Perkara aku kena musibah. Pas aku kena musibah. Pas lali dino itu. Orang moco. Tunggu yang. Jadi muridiku tetap buk sebarnya. Mereka ada masalah. Pas dari itu. Terlalu. Karena kadang ada muridu. Dia moco ini. Gak bakal mati. Barang orang tuhan itu mati. Padahal pun moco ini. Mesti pas mati orang moco. Kacau ini. Jadi tak ada saya moco. Cepung ga buk sebentar. Masya Allah. Anta diabi. Lailah ilaha. Anta ali katawakultu. Anta robbul asil azim. Apa lagi ? Mereka ada siap saja tidak apa. Dia kira enggak santit. Sebuli orang yang minapnya santit. Masya Allah hukana. Wa malam ya syal'alakum. Terus. Walaukkola. Walaukkola. Ilahbillah azim. Terus. Apa lagi. Nah anabulahQutasha. Alammu anabulahQutasha. Anabulah. Lalu. Dan. wanawha katahatoh bikul lisein ilmah Allahumma inaudhubika minsari nafsi, minsari kulitah batin, anta akhidun narubi ala siratim mustaqim hafidh sama mustaqim diwateh loroh, gaya muka ungkidr isiasa orang jelas mauna hafidh nah nah, kamu yakin kamu suhaim oke, kamu tau tiba hahaha ini kan tau tiba, kan tiba tiba di rumah sakit tau mah mati ya berarti pasti berarti, enggak, pas dinyaku ke mochotara hahaha tapi itu anak kiyai, aku tau mochot ini kitab itu kudu jadi, kiyai ini yang pengkor mau dilirik sampe santrini aku ada ini promosi, yang mochot ini rabakal kena usibah, dilirik sampe santrini pokoknya ngatikin ini kan kok pengkor hahaha laki ini langsung jawab pas aku pengkor, iku pas gak mochot santrini pun clear bahas nak ngonton, oke hahaha jadi santri mulai disini kacau seng kacau maksudnya, kok kue 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 kacau amit, amit, amit sebab kue kacau sepura pengiran gak ya rabakal kakau ngak hahaha ya Allah, ya fahlu maha yasak, ngaku maka mochot jik sepura yurah iso iso ya aku dong nge sepura pengiran gak tertarik mereka ngumpulet ini agak jeleng noy sebabnya Allah tetap mulkut wa lillahi wa mulkut samawati waktut biakfirul maiyasak ya wa yukadu maiyasak pengiran kaya otoritas yang nyeksa jik ngepura kepen dong di dising duit oke apa intervensi mcw onh, sorteno ya seperti ini wawes hillbu nalqusur seneng gudung sing duur waisia di arun kabiro uma sing gudih muhaasona sing dipakribil hitan kehanpaga wain seawna kubur insini gedung duur lauli kuburan sampai kebuking waleng elak iniwan waleng ko jik deal ha 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 leader karena jika marah itu malah bahaya lo mala suku ketika gedungnya pantes kilo Ini kok gainscık mendapatkan hidup. Pertama ini, karena kita imbur 2k. Itu juga kita memang luar biasa buatan karena kula iman terus kultus memang memang luar biasa ya tentu faktor pertama karena iman tapi tidak karena itu memang rasional yang di daun nabi itu masuk akal enak karena kuih rapah masak orang yang aku mati lalu kembali di sepuluh tapi mau di sepuluh ya pengirahan di sepuluh nah harap-harapanku di sepuluh enak pengirahan orang itu rapah yang pengirahan nabi itu orangnya pula gini itu sepuluh masalah waktu makanya pengirahan itu innawata'ala yapsutu yadawbillel yadubamusiun nah harap-harap suatu yadawbillel yadubamusiul jadi anak-anak nyipur rasul rakyin nyipur rongguk pengirahan pengirahan makanya pengirahan asutu taizu sing tarani zuwit ini antuhiba mayuhibu kholikukka antuhiba yang senang siroma yang berwarna yang senang sopoh kholikukka wong singgawikku we sing tarani zuwit apa mencintai sesuatu yang dicintai Allah membenci sesuatu yang dibenci Allah, kamu keluar dari halal dunia sebagaimana keluar dari haramnya, jadi kemungkinan yang tertinggi adalah halal saja dijauhi karena menggang mengurangi WA, WA itu halal tapi kalau kurangi dunia BW Riddan, jadi kalau kurangi WA malah disolianya, berdoa, karena aku tidak tahu fatwa ini saya rugi, misalnya tidak harap WA ya disolianya, dengan WA dan dia lagi duduk wong wayu wayu, dilarang wong wayu kok gendilianya malah ngerasainya, tidak sayang-sayang, tidak terima kasih banyak wong 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 wayu, kalau orang-orang yang ambisinya dari orang ayu itu rapati khasut tapi yang sok soleh, sok khusuk sukses, ngadari orang ayu tapi kalau ada orang mu'men, dua nikmat, khasutnya terus kacang yang beling atau dari orang ayu, terus dibangkan khasut masih agak dinyam biasanya kan itu yang sukses ngadari dari orang ayu itu biasanya penyakit khasut khasut ada orang yang berlaku sok khusuk, sok benar dewi, sok khasutnya masya Allah kalau aku misalnya buat dandani apa sok dandani ini? ampun khasut, aduk dulu orang ayu mau keterusan aku repot terus dia sembar skandani, anak maksiat itu jubelayakeh waljununu ya fununu makanya benar kofilat tadi lateh lali misalnya kayak khasut misalnya aku lalu khasut dengan Mustafa makanya khasut makanya khasut makanya khasut caranya ngelalik nabi sisi bililmi nikmat yang dikaya Allah ini Mustafa itu khasut ini khasut berarti nentang khasut itu Imam Guzali itu ngebab na dosa khasut itu dibab na dosa khasut itu dibab na dosa khasut itu ngeri ini gak kepengen rahasut itu lateh orang yang nikmat terutama orang mu'men itu rakkabah khasut ini khasut ini berarti nentang khasut terus Allah mengangkat orang ngalim itu sunat Allah anggaran orang ngalim itu mesti diangkat derajatnya oleh Allah ya rfaillahu ladhina amanum minggum balhina udhul ilmah terus orang ngalim diangkat derajatnya itu khasut berarti nentang sunat Allah yang nentang khasut yang nentang khasut Allah ya nentang karena Allah itu adat orang ngalim gelam-gelam tetap diangkat terus gelam-gelam jadi kalau mulia-mulia aku pengen-raku pengen tetap mulia tetap raja angkat aku pengen pilih-pilih yang bodoh juga ngangkat misalnya gelam kapan-kapan tidak ceblok bucak rade akhlak ngangkat gampir kok gudu berpikandani kok bucak kandanannya anggel eh iya semua misalnya kok ada celek untuk pengayu itu gak usah khasut sepatnya parikannya pengayetan itu segermeng lah tapi gak usah khasut ini tawarai khasut yang islami yang tawarai ya Allah jika orang ngelak itu untuk bojo hayu itu artinya aku bilang susahnya apa mentak diri itu untuk saya hahaha ini khasut tapi relatif islami lah jadi ini rasanya muka-muka pegatan terus kata taku wah itu khasut khasut permanen mereka khasut apa mengharapkan nikmat pada orang mu'min itu tapi rasanya ini ya Allah ya Allah ya Allah jika kuasa mu menjadikan orang ngelak untuk wong maka kuasa mu juga wah yang menjadikan aku untuk di atas itu 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 terus kemungkinannya nara mustajab ya itu hahaha hahaha kemungkinannya loh nara mustajab ya hahaha tapi relatif islami ya relatif karena anda ingin nikmat pada orang itu hilang tapi keinginan kamu menandingi istrinya ya terlaksana hahaha tapi terserah pengiran mustajab Tawra itu hanya pengiran aku makamnya rasanya dengan orang 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 para pengirannya ada orang yang hadisku man saholahul qur'an ang zikri wa mas alati akta itu afdollah ma utisailin orang yang sibuk merupat qur'an mulang qur'an mulang tafsir ini merasa saja kamu takai yang terbaik akta itu afdollah ma utis jadi jadi aku mulang tafsir itu tetap hahaha terus tidak bisa dilawan jadi ini harus saya man saholahul qur'an ang zikri wa mas alati akta itu afdollah ma utisailin orang yang sibuk merawat qur'an saking sibuk nyawrakoh berdo nge rako berja itu akan saya beri di atas mereka yang minta misalnya aku suwengi nge yuk buju ayu misalnya suwengi paling itu buju nilenenem aku rasa nge bisa nilenenem sama mereka sibuk merumat aku kan ini jangan lupa aku ingin mesti nge nge minta apa minta mereka yang malah itu yang memang ini krean h bahwa berbher temen orang bagi hal paket orang malah karena lelah pdunga wakinah ada benar bulan beli ini, malah jere malikat, apa dia mau ikut langsung ke wakinah, ada benar. Karena selama orang Islam, mereka sangat gaya. Lalu mereka ngalak-ngalak, mereka tidak ngelak, mereka tidak menganggap, mereka tidak menggeraknya. ini orang koran itu harus lengkap, misalnya orang yang mengatakan koran itu ada yang mengatakan pikirkan-pikirkan misalnya dihutang rapati di tageh onorobana latu'al khisnah inna sinna dan bojo itu pantes dijak buah yang rapati di sini-sini ada yang mengatakan rapati di sini-sini, ada yang mengatakan di bojo yang tidak berlaku mahram karena itu kan yang meripat itu kepenak itu meripat kepenak ada yang berlaku bisa arti NOD kan karena itu sering ada yang mengatakan hadis itu siapa yang sibuk ngerawat koranku, saking sibuknya sampai lupa minta aku, aku aktaiduhu abdulillah ma'udis sebagian riwayat man sallahu zikri an du'ai tapi sebagian riwayat ini tapi kalau setuju man sallahu alquran an mas'alati atau an du'ai ini itu di kantor aku, di perbustakaan aku ada itu tak figur kalimat hadis kecil itu tak figur jadi aku biasa setengah telu sampai istighfar gak sih do'a akhirnya wudhu, ngopi, terus sinau tafsir aku tidak tulis di figuraku siapa yang sibuk ngerawat koran lalih jaluk aku, jadi misalnya aku istighfar mas'al kan di sepura pengeran aku tidak istighfar tapi sinau tafsir aku dikai sepura sekedar di sepura ya di sepura ya di sepura ya di suarga ya kelas A pokoknya sepura pengeran gak terima nak disaingi jadi masyur itu ya tapi orang gawe-gawe memang jenis senang koran tenang senang koran tenang, maksudnya gak sinau koran ya terus menang orang sinau itu sampai angop senang ke angop aneh kalau gak sinau nangis tenang, maksudnya anak ayat rafangin nangis tenang lu yakin aku nangis tenang, anak ayat rafangin nangis ya 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 misalnya kita ngomongi terus rafaham aku nah itu 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 gak masalah kok rafaham ya misalnya ngisak kue terus mesti contohnya tak kadani lewat koran ku koran murut gak mosen paham Allah karim semoga-moga kondisi koran tenang semangat pikir ya ini untung maksudnya sama ada ceritaan ini khadir kudzikir Allah kalau di dalam bumi, kenapa dia di dalam? dia di dalam dengan orang ulama' aku malas aku malas jadi perkara ini orientasi ini kita berada dengan Allah tentu itu hanya ibarat istilah Allah gak peduli itu hanya istilahnya Alhamdulillah Allah kalau tidak berkenan itu mengistilahkan tidak melihat hakikat itu Allah itu melihat terus tapi ibarat gak suka itu diistilahkan tidak melihat kalau aku rasa seneng orang aku tidak berkenan hakikat itu tetap bisa menyatakan roh yang orang ku lewat makanya kalau itu penting misalnya aku rasa seneng zahid aku mau ketemu zahid tapi aku berdua rasa seneng zahid jadi saat itu berbantah kok roh yang orang ku lakukan zahid? diomongan aku bukti tidak suh suka kok berbantah tapi jeneng tadi cerita ketemu saya tahu ketemu saya di jalan kok bilang gak melihat ya goblok maksudnya aku gak melihat itu bukti gak berkenan Allah itu melihat duniku apa yang ada? gak berkenan baru ada ada rumahnya orang alim yang memaklumatkan tasbeh tahmid dan takbir dan orientasinya yang memaklumatkan kalimatu wawiyyul 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 tempat Allah melihat karena disitu hanya rumah itu yang ada kampanye yang ada orientasi supaya bumi ini diisi dengan rukuk dan sujit coba orang yang gak alim maksudnya alimnya rakutu sekali beraku harusnya melebu alimnya rakutu alim alamah al-bahar alimnya akhir-akhir lah akhirnya sekali cilik sepertinya 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 gos 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 makhluknya Allah kalau ramah misalnya rapat negara kita ingin kesejahteraan coba misalnya negara orang orang alim orientasinya itu kesejahteraan tapi berhubung dengan orang alim ada kekayaan apa rohani membina bangsa indonesia lahir dan apa dateng orang mangkul nombor Allah jelas dateng terpenting dateng terpenting di dunia dan akhirat itu hanya Allah swanahu kemudian kamu orientasinya aku rip kepen mapan dia mobil dia duwek dia gaji tetap dia bojo nurut coba kalimat itu kamu ulang berapa kali dan menjadikan materi itu maksud sesuatu yang dituh sementara Allah memaklumatkan diri Allah swanahu Allah itu yang dimaksud as-sumat itu yang dimaksud hanya ulama yang kampanye waridho kamat lu bisa di dunia menumpang liwat kesti yang paling kulau gulai coba yang kampanye itu siapa kalau ulama baru kaya kampanye ulama itu terus santri-santri segera pati ngalim lah melok-melok jungu kalau aku pengen untuk ridhani jeneng kesti Allah melaratlah sementing untuk ridhani jeneng akhirnya ini jadi masif lagi-lagi hanya orang alim makanya ketika orang melihat bumi itu makkotum semuanya dibenci ketika orang melihat alim orang alim betul alim terus Allah agak di-cancel tentu ketua dari itu semua imamnya adalah ganjeng Allah mau mensiksa orang tapi melihat disitu ada Rasulullah maka gak jadi mesin setelah gak ada Rasulullah maka wakantai ini sesuai wirosan Allah nabak wiyah ya tentu minkotimim tentu utamanya para haba'i para ulama'i para wali karena ini orang-orang yang kampanye bahwa dunia itu maksud utama gue dari ridhani jadi saya harus percaya kancangan orang saya tahu nyebut Allah seminggu gue nangis mau tuku mobil balik tuku apa kepingin aksesori mobil kepingin gue supir terbaik memproteksi di garansi di asuransi itu meros terus Allah disebut itu kapan itu baru mau urusan mo mobil baru mau investasi nyari yang gak bodong nyari yang prospek banding-banding terus Allah disebut kapan banding-banding ngalim subhanallah 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 coba misalnya saya bukannya sombong siapa yang mengajarkan misalnya subhanallah bihamdi adada khulgi kalau gak orang ngalim gak karena gak punya cita-cita memaklumatkan Allah ke seluruh dunia yang punya cita-cita itu adalah orang orang jadi ceritanya itu sehidah maimunah itu wiridhan terus terus kaji nabi sehidah maimunah terus sehidah tapi orang lain pengirahan itu sehidah akhirnya nabi tengah-tengah maimunah tidak wiridhan tidak terlalu suhu tidak mengganggu aktivitas kita tidak wari wiridhan subhanallah bihamdi adada khulgi kamu membaca tasbih sejumlah makhluk yang diceritakan waridwa nafsih dan itu sampai jadi ridhani jadi wajinata arsih dan sampai menjadi hiasan arsih Allah wamidada kalimat itu diajarkan nabi kemudian diajarkan sahabat ketabiin tapi-tabiin sampai rasanya mengajarkan kejenangan itu kalau ada orang ahlim gak mungkin punya orientasi seperti itu jadi orientasi ini hidup itu harus mapan karena kita berkebutuhan banyak kalau perlu saja pemasukan harus banyak kalau mau ngomong kebutuhan banyak pemasukannya harus banyak untuk gelar kalau ngomong itu pijat namet namet nantunya bandingan orang ahlim kamu itu hamba Allah dari dada menjadi ada ada kamu itu ada maksudnya yaitu supaya menyembah Allah makrifat kepada Allah makanya Allah itu tersinggung ketika anda tidak dimaklumatkan makanya pertama kali yang harus diketahui apa makrifatullah Allah harus kita kenal supaya Allah dikenali harus ada yang memaklumatkan kalau Allah itu yang paling penuh siapa pemaklumat itu adalah nabi pertama nabi yun artinya orang yang cerita dari kata naba ayam bau nabaan nabi karena takdirnya tidak manusia abadi secara zuhir ya tentu diganti sohabat-sohabat meskipun ya tentu tidak sehebat nabi ini mengalami hormat buatkan ke dasar saya ini radiseleksinya agak susah susah sampai sementing itu ada orientasi kalau anak rakyat yang ngawar terus masang tulisan saya tengok misalnya apa malaikat di dalam umami suangnya ngoraklah yang tulisannya Allah paling karena malaikat lapor pengirahan saya tidak tahu yang mengatakan tulisannya ini juga jika orang itu tidak ingat Allah maka tulisan yang dirumahnya itu akan diingat oleh malam paling tidak diingat oleh malam ayat kursi lumayan kan apa lumayan tidak 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 saya tidak menyebutkan saya tidak mengatakan saya sempurna kesratil akli kama tata harwa juanil mehta, gue gak nyaman nak makan kagian gue gak nyaman nak makan da badang ala tikang istadda kambang bau ni mehta, jadi apa ayo, jepuk pungan pangan, senajan tak halal, marahin kok berlebih berlebihan, wakantata harwa jamin kutomi dunia wajinatiya kama tata harwa ju minanar, kamu merasa gak nyaman di dunia, sebagaimana gak nyaman dengan api nerah, neraka wakantukos siro, lanjentong nyendak siro, amalaka yang angan-angan siro di dunia yang dalam dunia jadi di dunia, rasa kakek anang-ngenang pokoknya, saat ini sholat maghrib kalau sholat i, sesu sholat su terus mau terus pikiran, sehingga orientasi kamu adalah nyemblah jadi misalnya kita mati dalam keadaan itu, pasti khusnullah khatimah, jadi di antara alamat khusnullah khatimah dawek anji nabi ini, umatku itu adu faridotan wa ayantadhiru na'ukhra, itu gak ditakui pengiranku, ya wapah ini dunia, sholat juhur, kusti, gak tau sih wapah gak tau sih asar lebar asar, gak tau sih maghrib sehingga dari satu ibadah ke ibadah yang lain mengenai pengirankan nabi Allah itu bangga dengan umatku karena setelah melakukan satu faridu menunggu faridu beri godnya, ini orientasinya kabel itu ibadah anak orang kedunyan kan gak ngon berarti aku pilih siji aku pengen loro bareng aku pilih loro aku pengen anak buah bareng anak buah aku pengen anak buah-buah wapah, waduhz utuh proses bro, letih sama jawa tamat tamat tenang makanya aku juga berlaku ya apa, muka-muka di sepura di sepura ya paham ya maksudnya rambut aku ingin aku gara di sepura tapi menyifatkan ini Allah juga mau sitok berkata apostolimah berkata bahwa yang guruh lima yasa wajah lima yasa ra'isau aku wang koran kalau nyifatnya Allah sitok ra'isau dan tetap lo yang yakfir kaguh aku, yang yuk azib orang-orang suka-suka yakfir kaguh dan untuk siro yang nyedak siro video yang di dalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh